Gua kedatangan komponen PC yang harganya 40 juta, cuma gua heran kenapa cuma dapet CPU nya itu di Intel i5 doang, padahal Intel i5 cuma 5 jutaan. Ya sebenernya jelas ya, kalau lu liat di B-roll, karena ini cuma simbolis aja, komputernya tuh gede banget gitu ya, jadi ya lu udah bisa liat lah ya gimana si i5 nya ini ketika digabungkan sama GPU nya. Ya kali ini gua dikirimkan komponen komputer dari MSI buat kita tes, dan gua sih sebenernya berharap penuh ya, mereka mau kasih kita komponen-komponennya ini buat upgrade PC kita. Karena ya baru aja nih GPU PC kita, itu ya error, rusak gitu ya, tapi gua kira nih spek kayak gini buat apa sih kira-kira ya? Pertama, dari spesifikasinya dulu, yang bikin lu lulus dompet lu, mungkin ini cuma sekedar pake Intel i5 seri 13600K, gen 13 yang bisa dibilang spek kelas menengahnya break. Tapi spek lainnya kita liat lagi nih, yang pertama dari GPU nya, kita mendapatkan MSI RTX 4070 Ti Supreme X, motherboard yang pake MSI MPG Z790 Carbon Wi-Fi, cooler nya kita pake AIO MSI MAG Core Liquid P360, PSU nya kita pake MSI MPG A1000G PCIe Gen 5, dan untuk storage dan RAM nya kita pake T-Force dari timnya yaitu 500GB Z44L PCIe Gen 4, dan 2x16GB tim Delta RGB DDR5-6000MAZ. Ya, keliatan lah ya, yang budget itu disini yang mana? Yes, cuman CPU sama SSD nya aja. Lalu kenapa kita tes menggunakan open case gini nih, kalo kalian liat di Birol ya? Case nya kemana nih? Ya sebenernya gak ada, ini sebagai pengenalan aja, kalo kita tuh soon nya tuh bakal punya rencana bahas PC juga nih seterusnya. Jadi bisa bahas komponen lebih gampang, hitung-hitung mempermudah gua rakit komponennya cuy. Nah, buat kalian nih yang biasa nontonin kita soal handphone ya, ini kita santai dulu aja bahas pembahasannya. Disini gua gak bakalan bahas secara teknis banget, tapi ke hal yang umumnya aja soal spek PC nya, biar kalian gak pusing gitu. Kayak kenapa pake komponen ini, spek seperti ini gitu ya, ya kurang lebih ya gitulah, dari CPU nya aja. Intel i5-13600K adalah CPU terbaru Intel yang sangat powerful, walaupun i5 yang dulu itu kasta biasa aja, sekarang sih udah gak biasa-biasa aja. Sebutin aja game apa aja, ini sebenernya udah bisa. Terlebih, game yang perlu CPU ketimbang GPU ini udah aman banget. Konfigurasi totalnya itu di 14 core, yaitu 6P core dan 8E core. Speed frekuensinya itu bisa mendapatkan sampai 5,1GHz out of the box-nya, yang dulu itu sulit buat CPU Intel nyentuh ke kecepatan ini. Lalu untuk GPU-nya, 4070 Ti. Sebenernya ini udah overkill banget buat kebanyakan orang. Cuma kalau lu pengen ngerasain teknologi grafis terbaru, mau gaming ataupun editing, ya bisa lah, cicip pake GPU ini. Dan ini pula sebenernya konfigurasi RTX 4080 12GB yang sempet ditarik sebelum launching, ya. Tapi tenang, denger racikan Supreme X-nya si MSI ini, ini bakalan jauh lebih baik lagi. Yang bisa mengeluarkan core clock-nya itu di 2790MAZ. Memorinya itu ditetap di 12GB GDDR6X. Kuda core-nya itu di 7680 unit. Udah bisa rasain teknologi DLSS 3 juga, Gen 3 Articore dan Gen 4 Tensor Core. Yang secara performa ini udah jauh lebih kenceng lah. Serta buat pendinginnya juga udah aman, ada 3 buah kipas 3403S. Headsinknya udah dibuat biar nggak ganggu sirkulasinya. Sampai metal backplate-nya pun bisa menyebarkan panas biar bisa bantu pendinginan si GPU-nya. Kalau mau bawa MSI MPG Z790 Carbon Wi-Fi, jelas ini untuk profesional PC karena MPG. Jadi udah komplit juga dari komponen serta teknologi yang dibawa. Terutama untuk komponen utamanya juga udah punya metal Headsink buat bantu pendinginan komponen sekitar motherboard-nya. Dan yang gue suka dari motherboard-nya itu simple pemasangannya. Kayak hampir tool-less. Nggak perlu pakai tool lagi. Untuk pemasangan komponen-komponennya kayak SSD-nya aja udah ada quick lock. Serta buat Headsink-nya pun sistem lockdown gitu. Nggak perlu pakai obeng lagi. Kalau cooler, somehow gue baru tahu ada AIO cooler. Yang kabel pump-nya ini asalnya itu dari radiator-nya. Menurut gue ini jadi gampang banget buat routing-nya dan jadi lebih rapih lagi untuk cabling-nya. Ya terlepas dari plus-minus yang gue belum paham juga soal si AIO ini yang ada di radiator. Ya tapi ini asik sih. Kalau speknya udah kayak cooler lainnya buat ngedinginin lebih baik daripada Headsink fan biasa. Kalau PSU, ya gue tahu ini yang paling overkill. Cuma request an MS aja minta disisipin PSU-nya mereka yaitu seribu watt. Proteksinya banyak, ready-nya buat 40 seri RTX punya. Dan juga udah ready PCI Gen 5 ya. Terus yang pasti udah modular juga jadi no worries buat latest teknologi. Kalau gue bikin sendiri sih ya udah jelas gue nggak bakalan ambil kapasitas yang seribu watt. Mungkin ya gue menyesuaikan sama komponen gue buat nanti ya. Di 800 mungkin. Kalau RAM pastinya menyesuaikan dengan spek CPU dan motherboard-nya. Yaitu DDR5 dan sudah ready di XMP 6000 MAZ. Jadi ini penunjang performa yang udah tinggi cuy. Sedangkan ya kalau storage-nya yaudahlah ya. Ini budget punya. Jadi PCI Gen 4-nya yang belum full performance. Speed-nya ini cuma di rata-rata di 3500 Mbps read-nya. Dan juga write-nya itu di 3000 Mbps. Ya sebenernya nggak lambat-lambat banget sih. Dan jelas dengan spek seperti ini udah punya performa yang kenceng cuy. Oke di Cinebench R15-nya bisa mendapatkan skor multinya itu di 3500-an. Dan singlenya itu di 280-an. Lalu di Cinebench R23-nya bisa mendapatkan multinya itu di 23.000-an. Ya atau mungkin hampir 24.000-an. Dan juga singlenya di 2.000-an. Lalu untuk 3DMark, untuk GPU-nya itu di Firestrike. Mendapatkan di 41.000-an hampir. Timesplay-nya di 21.000-an. Dan port royal-nya itu di 14.000-an. Sedangkan untuk PCMark X di 9.366-an. Ini menarik banget performanya. Bahkan di testing performa produktivitasnya. Kita udah coba pake benchmark render kita yang biasa kita pake. Untuk video Full HD ini udah jelas di babat abis ya. Lancar semua file testing-an kita semua. Kayak di rendernya pula. Ini playback video 45 detik. Video Full HD ini makan waktu cuma 4 detik. Kalau misalkan videonya pake GPU ringan selama 12 detik. Itu cuma 1 detik. GPU beratnya pake 12 detik. Itu di 2 detik. Dan untuk si CPU efeknya itu di 15 detik. Ataupun rendernya di 4 detik aja. Itu GPU itu maksudnya ya efek di premier-nya ya guys. Jadi kita pake timeline yang ada efek pake CPU ataupun pake GPU gitu. Nah lanjut kalau kita pake 4K. Mungkin agak sedikit ketahan di beberapa titik playback. Karena ini masih menggunakan i5 juga. Tapi ini tergolong enak banget buat di spek i5 ya. Mungkin kebantu juga dari si GPU-nya pula ya. Yang mana kalau untuk rendernya playback video 4K 45 detik itu cuma makan waktu 14 detik. GPU ringannya 12 detik itu di 4 detik. Kalau misalkan GPU berat 12 detik. Video derasi 12 detik itu di 7 detik. Dan CPU efeknya yang selama 15 detik itu memakan waktu di 39 detik. Jadi keliatan kan renderan file 4K. Untuk video yang menggunakan efek GPU ini waktu rendernya itu paling cepat. Tapi ketika dibandingkan dengan video efek yang menggunakan CPU langsung di waktu 39 detik cuy rendernya. Lanjut lagi kita testing si Tetis untuk bagian produktivitas. Kalau di spek viewperf kita bisa dapetin hasil di 3DX Max itu di 215 poin. Katia-nya itu di 115 poin. Maya 629 poin. Dan SolidWork-nya di 536 poin. Kalau di Blender BMW untuk penggunaan GPU-nya ini cuma menemukan waktu 10 detik aja. Dan Octane Bench-nya mendapatkan skor di 714 poin. Nah sekarang kita bergeser ke testing gaming-nya dulu. Seperti biasa kita testing pakai resolusi Full HD ya. Karena kita tidak punya layar 2K ataupun 4K. Jadi langsung aja untuk CSGO. Ini setting-nya udah lebih dari 700 fps rata semuanya. Dari lowest sampai ke highest ini udah aman ya udah jelas. Kalau game Valorant pun juga udah di atas 300 fps semua. Udah aman buat lo pake. Apex pun juga sama. Ini rata-rata fps-nya udah lebih dari 200 fps semua. Dota pun ya ini udah di 200-an juga. Ini bener-bener lancar banget buat lo mabar. Dan SOTR game AAA ini juga udah gila dapet skornya. Yaitu di 243 di setting-nya tertingginya. Kalau GTA V ini ya Uni juga udah bisa dapet 100 fps rata di atas rata-rata ya. Kayak terlambatnya ini cuma dapet seri 128 fps ya. Lanjut. Untuk di game Cyberpunk 2077. Yang mana kita semua pake profile ray tracing on semua. Ini masih bisa rata di atas 100 fps. Bahkan yang setting-nya tertingginya aja. Yaitu Ultranya itu di 124 fps rata-ratanya. Dan yang game lagi happening sekarang. Yaitu Hogwarts Legacy ini juga oke. Yang mana bisa mendapatkan skor 118 untuk setting-nya lowest-nya. Dan tertingginya di 109 fps. Selanjutnya kita bakalan bahas soal suhu si komputer ya. Yang bisa gue katakan dengan setup PC seperti ini. Ini tergolong aman. Kayak seperti idlenya. Itu cuma dapet di 35 derajat celcius untuk CPU-nya. Sedangkan saat di stress test CPU-nya itu cuma mentok di rata-rata 69 derajat celcius. Adem sih. Ya tapi kan ini open case ya. Dan kita cobanya juga di suhu ruangan AC. Mungkin bisa beda sedikit gitu. Kalau kalian menggunakan case gitu. Dan penggunaan listriknya pun masih cukup mediocre. Nggak parah-parah banget. Nggak terlalu power hunger juga. Apalagi kalau yang mampu di PC spec kayak gini sih ya. Udah nggak terlalu pikirin gitu ya. Kayaknya saat gue idlenya. Cuma dapet di 125 Watt aja. Terus saat kalau main game. Di rata-rata game berat yang kita gunakan itu cuma mencapai 300an Watt doang. Terus kalau di full stress test ini memang tinggi. Yaitu di sekitaran 514 Watt. Ini tertinggi ya saat kita coba. Ya sebenarnya nggak separah itulah. Mending yang paling parah sih. Ya kita dipinjemin PC PSU yang power for kill aja gitu ya. Jadi agak nggak kepake. So buat build PC seperti ini. Emang jujur aja agak rancu ya. Kayak speknya mau kemana nih kira-kira gunanya. Yang satu tinggi, yang satu medium gitu. Tapi ya sebenarnya sih nggak salah juga. Asalkan lo bisa menyesuaikannya. Kayak spek yang kita pakai saat ini. Yang di B-roll gitu ya. Udah jelas lo bisa ngecer performa grafis yang gila. Daripada kompetensi CPU yang tinggi. Kita tetap bisa dapetin game Cyberpunk. Di rata kanan, retesting on, DLSS mati gitu ya. Full HD dengan lancar aja ya. Ya agak sayang sih kita ngecoba di 2K-nya gitu ya. Terus juga dengan GPU yang bagus seperti ini. Yang spek udah tinggi gini. Sebenernya lo bisa utilize juga untuk kerjaan grafis. Seperti editing video. Kayak di Da Vinci. Atau ya 3D modeling sekaligus. Ya udah paham kan. GPU ini ya sekuat apa gitu. Dan tentunya satu hal yang gue suka saat pake produknya MSI itu ya di bagian softwarenya. Kayak emang gue jarang pake komputer. Yang komponennya itu dari MSI. Tapi software MSI yang di laptop itu sama. Dan salah satu software utilitas yang gue suka. Nggak ribet pakenya. Lo bisa pilih fitur-fitur yang mau lo pake dan lo download dulu. Jadi nggak langsung diajar semua di install satu fitur-fiturnya. Jadi ya lo bisa setting per satu lah gitu ya. Sesuaiin yang diputuhin sama lo. Ya jangan sampai nggak download sih. Kalau kalian punya produk MSI. Apalagi ya kalau udah punya motherboard ya. Kayak ya kali nggak download gitu ya. Ya intinya dengan harga 40 juta sebenernya lo punya banyak opsi buat ngerakit komputer. Kayak lo bisa mengutamain GPU lebih tinggi dibanding CPU kayak kita punya. Atau kebalikannya. Atau bahkan bisa juga balance. Tapi ada beberapa komponen yang sedikit turunin. Karena mengicar rata untuk sped-nya. Dan di harganya juga sebenernya lo bisa dengan tenang. Pilih komponen yang se-ekosistem juga. Kayak MSI ini. Yang keuntungannya sih ya kalau yang jelas itu dari segi software utilitas ya. Kayak udah alimuan aja. Nggak perlu banyak software perintilan-perintilan lagi. Kalau soal performa ya udah oke lah ya yang ditawarin. Dan ya sebenernya gue belum bahas secara mendalam juga sih. Mungkin kalau ada beberapa dari kalian yang terakhir. Kalau kita nih channelnya tebas per part-nya ya coba silahkan komen aja. Yang intinya sih buat sekarang. Kalau lo punya duit lebih sih. Ini sih beli aja. Udah gitu. Puas deh. Apalagi gue kan ngarepnya pengen banget ganti komponen PC editing ya. Semoga aja MSI ya bolehin lah ini buat kita. Oke mungkin aja lo pembahasan gue dari komponen MSI. Yang kita buat jadi PC baru. Tolong bantu share juga video ini kita teman-teman kalian. Yang lagi butuh komponen baru atau nggak rekomendasi rakitan PC 40 juta ya. Jangan lupa kasih pendapat dari kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow semua share media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord. Yang semuanya ada di deskripsi. Dan yang terakhir sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye-bye.